Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan channel DIY Ojo. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Oke, ketemu lagi dengan Yudi di sini tanggal 27 Januari ya. Hari ke-19, konten saya 100 hari nge-grab food non-stop. Seperti biasa, jam 10 di Living World, 12 menit kemudian dapat Hawkband. Ini ngantarnya ke dealer Honda ya, di Alam Sutra. Alam Dua dikasih tip 7 ribu. Kemudian di sana balik lagi ke arah Living World. Rupanya dicegat di KFC ya. Ngantarnya ke kemana nih? Ke perumahan apa itu? Rupanya dapat lagi ya orderannya. Jadi dua. Yang satu, nomor dua itu ke sekitar Alam Sutra ya. Dealer mobil Nissan itu, tapi udah tutup, diganti yang lain. Nah ini, lumayan banyak ya. Jadi, segitu banyak, kita sebenarnya cuma cukup pakai tali ya. Pastikan minuman itu ditempatkan di tempat yang datar ya. Ini minuman ya. Jadi supaya nggak gara-gara kita ikatkan pakai tali. Oke, balik lagi ke arah Living World, dapat Harvest. Ini ngantarnya ke sekitar Melati Mas Residen. Alhamdulillah dikasih tip kembalian seribu. Lalu dari sana saya mau ke arah Living World, dicegat, dapat bubur ayam. Saya bingung juga nih, siang-siang kok ada yang beli bubur ayam. Ya, tapi lah, biarin aja lah. Biasa kita kan cuma ngantarin. Nah ini dia, restonya. Rupanya dia tutup ya. Tapi dia di dalam buka, jadi 24 jam ya. Mantap. Kemudian balik lagi ke Living World, dapat Red Dog. Nah, ini ngantar ke Sutra Jelita. Nah, lalu dari sana saya pulang. Saya sempatkan juga foto kucing saya. Dan makan. Oke, tahu dengan ayam. Alhamdulillah. Lalu dari sana saya nyalain aja, istirahat aja di rumah kan. Dapat orderan pisang tanduk. Mantarnya ke, ke mana ini, ke Graharaya ya. Terus istri saya tadi nitip juga pisang goreng ini. 10 ribu kalau digrep berapa ya. Pokoknya kalau beli langsung 10 ribu dapat 4 potong pisang tanduk. Memang enak sih. Nah, jadi habis ngantar itu pulang lagi. Sambil makan pisang yang tadi dibeli dengan istri saya. Saya sempatkan juga foto kucing saya. Aduh, enak kali ya tidur ya. Kemudian saya nyalain lagi. Karena cuaca sangat panas kali ya. Aduh, bikin ini males. Jadi yaudahlah saya nyalain aja di rumah. Nggak dapat-dapat. Akhirnya jam 4 saya balik ke Living Wood. Dapat The Crepes. Nantaranya ke Sutra. Ini apa ya? Palmira ya. Nah, dari sana beli bensin karena belum diisi ya. Dari pagi. 15 ribu aja. Kemudian dari sana nunggu di Living Wood langsung dapat sate ayam dan sate kambing Pakde. Nah, di sini ada drama sedikit. Jadi saya begitu sampai disuruh ke daerah pabrik gudang Aqua T8. Nggak begitu jauh sih di sini dia. Nah, di sini dia posisinya. Jadi sebenarnya kita harus muter juga lumayan. Nah, kan dia ada tiga pusatnya itu di pasar delapan. Jadi ini cabang ketiga. Jadi saya bilang, saya telepon nggak diangkat. Takutnya ada apa-apa. Coba Anda telepon dulu gimana? Yaudah, di teleponnya kan. Eh, benar. Ternyata kecapnya habis. Nggak bisa dibuat di sini. Untung aja saya belum ke sana. Kalau saya ke sana kan repot kali. Jadi, singkat cerita. Saya mau laporin resto ini. Ini benar. Jadi dia punya aturan. Kalau pagi dia di sini, di nomor satu ini. Kalau siang, katanya. Ngambilnya di sini, di T8 ini. Wah, nggak benar. Kata saya kan. Nggak sesuai dong. Sedangkan si Grab kan ngitung tarif dari nomor satu ini. Jadi mau saya laporin. Saya konfirmasi dulu. Ini benar nih. Mau saya laporin, katanya. Oh, ini aja bang. Kalau misalnya abang besok dapat, katanya kan. Langsung aja ke pasar delapan, katanya. Di sana mah pusatnya. Jadi bisa langsung ambil di sana. Oh, ya wish lah, katanya. Tadi sebenarnya saya udah di Living Wood. Kalau di Living Wood kan lebih dekat lagi nih. Ke pasar delapan. Garus, ke sini. Nanti ada drama, ke sini lah. Gitu kan. Report kali kan. Lalu habis dari sana. Nanter. Satu itu balik lagi ya. Ke Living Wood dapat Red Dog yang kedua. Ini lupa. Oh, ini deh. Saya foto juga ya. Kemudian dari sana dapat ayam geprek GG. Saya sempat ketipu juga. Saya kira retonya di nomor dua. Rupanya di sini. Sempat masuk juga saya ke komplek itu. Dan itulah udara terakhir saya jam berapa? Sekitar jam tujuh. Hujan jadi. Yaudah lah, pulang aja lah. Saya makan dulu. Ini apa nih? Oh, bekas yang tadi ya. Kita hapus dia. Oke, itu dia tadi. Cerita saya nge-grep. Pendapatan saya hari ini. Sebelas orderan. Sebelas orderan. Satu, dua, tiga, empat tunai. Berarti sisanya tujuh non-tunai. Pendapatan grep 113.600. Tip tunainya 8.000 ya. Oke, lalu ini saya. Lini masa saya. Sedikit lah. 65 km. Orang sekitar alam sutra aja disuruhnya kan. Beda sama kemarin. Jauh-jauh. Jadi ini hasil saya. Hari ke-19. Dapat hari ini kotor 121. Bersih 106. Jadi totalnya kotor 2.500.000 bersih 2.300.000. Masih hari ke-19. Oke, terima kasih sudah menonton konten saya. Jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like, di-commennya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.